Halo malam teman-teman Video kali ini Gue akan Mengasih tau tip Cara-cara Membeli AC bekas Jadi beli AC itu Gak bisa sembarangan Ada cara-caranya Kalau AC bekas Kecuali AC baru Tinggal menentukan Merk dan kapasitas Tapi kalau ini tip-tip Khusus untuk AC bekas Karena AC bekas itu Namanya bekas Bekas pemakaian orang Jadi kita harus Tahu-tahu beberapa hal dulu Untuk bahan pertimbangan Kita jadi beli atau enggak Penjual AC ini AC bekas ini ada dua kategori Ada dua macam Satu tenisi biasanya Yang jual AC bekas itu tenisi Kalau Yang kedua adalah User atau pengguna langsung Si penjualnya Tip-tip ini tentunya Untuk si pelanggan Untuk pelanggan Yang jika mau beli AC langsung Kalau teknisi Enggak usah diajarin Dia sudah pasti Pahamlah Cara-cara Membedakan Mana AC bagus Mana AC yang kurang bagus Oke langsung aja Tip yang pertama adalah Cek tampilan Tampilannya Teman-teman Jadi Biasanya kalau beli itu Pelanggan beli Menghubungi via Whatsapp Sebaiknya ya Biar bisa dikirimkan Gambar ya Jadi minta gambarnya Tampilannya Lihat tampilan si AC ini Indoor Outdoor Itu Warnanya masih putih Apa sudah kuning Tau ya Tau Tau lah Apa Membedakan Gimana AC lama Masih baru Masih baru Lalu Tanya Alasan kenapa jual Yang kedua Tanya Alasan kenapa jual Ini Kalau kita beli ke User ya Ke pengguna langsung Kalau ke teknisi Enggak usah ditanya Alasan jual kenapa Karena memang kerjaannya Jual Jual beli AC Alasan jual Kenapa si Penjual ini Lalu Yang ketiga Tanya Apakah AC ini Sebelumnya Dingin normal ya Dingin normal Enggak AC ini Sebelumnya Ke Si penjual Nah kalau ini Ya bisa tanya ke Mau penjual teknisi Atau penjual si user Juga gak apa-apa Bisa tanya ya Lalu periksa Kelengkapannya Teman-teman Kelengkapannya Teman-teman itu beli Apakah Cuman unit Unit only Indoor Outdoor Atau Sudah lengkap Tinggal pasang Misalkan Ada pipa Ada bracket Ada kabel Unit Plus material pendukung Pipa Kabel Bracket Aktif Kalau misalkan Si user Biasanya yang jual Lihat Posisi AC itu Masih terpasang Atau Sudah turun Sudah dilepas Sudah dicopot Kalau sudah dicopot Tanya siapa Yang beli Yang nyopotnya Gak bisa sembarangan Karena kalau Kalau teman-teman Beli ke user Ternyata AC nya sudah dicopot Dan dia Ternyata Si yang nyopot AC itu Bukan teknisi Si user sendiri Nah itu Teman-teman Nanti akan butuh Uang lebih Biasanya Kalau Si Siapa Konsumen itu User itu Yang nyopot sendiri Karena biasanya Preonnya dibuang Lalu pipa Motong sembarangan Nah itu butuh Biaya Butuh apa Uang tambahan Biaya tambahan ya Kecuali Kalau dia bilang Ya udah Udah gue copot Terus Yang nyopot Tenisi Nah itu biasanya Preonnya disimpan Terus si Pipa Kelengkapannya Udah ada Gak rusak Tapi kalau user Sendiri Yang nyopot Biasanya Akan banyak Bagian-bagian Yang rusak Lalu Remote nya Ada atau enggak Tanya Kelengkapan Remote nya Remote nya itu Masih original Punya Pasangannya dia Atau Sudah pakai Remote multi Remote Universal ya Lalu Tanya Fart Bagian di AC Ini Fart nya itu Udah ada ganti-ganti Udah dimodif Atau masih original Bauan pabrik Jadi misalkan Kompresor nya Udah ganti enggak Ada bagian-bagian Yang diganti enggak Ini AC Apa Masih semuanya Masih original Bauan pabrik Tanya Tanya kayak gitu Lalu Tanya Berapa Amper Kompresor nya Sebenarnya Mungkin Teman-teman Sendiri Juga enggak Ngerti Apa namanya Amper Kompresor itu Berapa Tanya aja Kalau ke Tenisi Yang jual Kalau tenisi Yang jual Tanya aja Amper Kompresor nya Berapa Paling enggak Nanti Buat bahan Pertimbangan Pada saat Pasang Kalau Si user Sendiri Yang jual Ya mungkin Sebaiknya Nggak usah Tanya Berapa Amper Kompresor nya Karena Mungkin Ya user Atau pengguna Itu Enggak Ngerti Juga Sama Kali Enggak Ngerti Apa Namanya Amper Kompresor Itu Percuma Ya Ditanya Juga Lalu Pastikan AC Yang dibeli Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Jadi Jangan Salah Ini penting Misalkan Teman-teman Teman itu Butuh AC itu Untuk apa Untuk ruang tamu Apa Untuk kamar tidur Gitu ya Kalau Misalkan Untuk kamar tidur Rata-rata Kamar tidur Di Indonesia Itu Menggunakan Kapasitas AC Setengah PK Sampai 3 per 4 Ya 3 per 4 PK Jangan Salah Beli Nanti Begitu Lihat Harga Langsung Beli Ternyata Yang dibeli Itu Ya 1 PK 1,5 PK 2 PK Jadi Nanti Percuma Kasian Teman-teman Itu Sayang-sayang Listriknya Kalau PK Gak sesuai Dengan Ruangannya Cara Mengetahui Berapa Kapasitas AC Sudah Ada Sudah Pernah Gue Post Ya Gue Upload Di channel Ini Cara-caranya Agar Tidak Tertipu Apa Kapasitas AC Takutnya Teknisnya Bilang Ini AC Setengah PK Ternyata Yang dijual Yang dipasang Sama dia Itu 1 PK Nah teman-teman Bisa Bisa Mengenali Kapasitas itu Melalui Model Ya Model Di Nameplate Yang ada Di outdoor unit Itu Ada Videonya Di channel Ini Jadi Pastikan Kapasitasnya Kapasitas Sesuai Jangan Tidak Sesuai Lalu Tanya Pemakaian Itu Sudah Berapa Lama Jadi Kalau Si User Pengguna Kita Tau Sudah Berapa Lama Pemakaian Misalkan Dia Pakai Ini Sudah 2 tahun Misalkan 3 tahun Terus Tanya Dia Ini Pakainya Hanya Malam Aja Atau Non Stop Siang Malam Itu Tentu Bisa Jadi Pertimbangan Juga Buat Teman-teman Kalau Misalkan Yang AC Yang dipakai Siang Malam Sama Yang dipakai Cuma Malam Waktu Tidur Aja Ya Tentu Teman-teman Bilih Yang Biasa Dipakai Pada Saat Tidur Aja Karena Kerja Kompresor Ya Lebih Ringan Dibanding Kerja Siang Malam Tadi Lalu Tanya Jenis Preon Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Cuman Ini Biar Teman-teman Tau Misalkan AC AC Ini Pakai R32 R40 Dan Kan Jenis Preon Itu Ada R2 R22 R32 R4 R40 Nah Tentu Kalau Teman-teman Disuruh Pilih Antara Unit R22 Dan R32 Ya Kalau Gue Pribadi Ya Tentu Gue Milih R32 Ya Teman-teman Karena Preon R32 Itu Preon Jenis Terbaru Jadi Teman-teman Pastikan Jenis Preon Apa Kalau Dia Preon R22 Ini Udah Pasti Unit Lama Ya AC Ini Udah Udah Pasti AC AC Unit Lama Lalu Yang Terakhir Itu Pastikan Ada Garansi Teman-teman Garansi Garansi Pasang Dan Garansi Unit Kalau Misalkan Teman-teman Beli Ke Tenisi Pastikan Si Tenisi Penjual Ini Mau Kasih Garansi Pasang Garansi Pasang Paling Satu Bulan Atau Misalkan Dua Minggu Lalu Garansi Unit Garansi Unit Itu Satu Bulan Biasanya Ya Nah Kalau AC AC Yang Apa Nggak Normal Entah Ada Kebocoran Entah Apa Nggak Bagus Itu Biasanya Nggak Nggak Nyampe Sebulan Teman-teman Seminggu Atau Dua Minggu Itu Udah Mulai Kerasa AC Itu Aneh Misalkan Nggak Dingin Biasanya Udah Ketahuan Jadi Pastikan Pastikan Ada Garansi Pasang Dan Garansi Unit Kalau Belinya My User Pengguna Langsung Ya Sebaiknya Si Nggak Usah Garansi Tapi Setelah Teman-teman Kalau Misalkan Kesepakatan Antara Penjual Pembeli Dan Penjual Mau Kasih Garansi Dan Dia Berani Kasih Garansi Ya Nggak Apa Silahkan Aja Ya Ya Mungkin Itu Ya Teman-teman Tip Untuk Membeli AC Second Sebenarnya Masih Banyak Lagi Ya Teman-teman Tip Yang Apa Tip Tambahannya Tapi Ya Dari Yang Gue Sebutin Tadi Sebenarnya Sudah Cukuplah Untuk Bahan Pertimbangan Teman-teman Memutuskan Jadi Membeli Unit Asi Ini Atau Enggak Gitu Ya Karena Karena Gini Teman-teman AC Beli AC Second Itu Untung Untungan Untungnya Itu Kalau Kalau Beli Sama User Enaknya Kalau Beli Sama User Yang Misalkan Dia Itu Mau Pindah Tugas Keluar Kota Gitu Kan Atau Dia Mau Apa Mau Pindah Apa Dia Mau Ganti Merak Misalkan Kayak Gitu Atau Kapasitas Salah Nah Yang Yang Takut Itu Kalau Beli Salah Beli Itu Beli Misalkan Si Beli Sama Tenisi Yang Sejarahnya Tadi Misalkan Dari AC Rusak Lalu Dibenerin Lalu Dari User Yang Sebelumnya Rusak Dia Ganti Karena Rusak Terus Dibenerin Nama Tenisi Jual Lagi Nah Itu Kadang Untung Untung Karena Barang Yang Udah Terkena Rusak Terus Dibenerin Lagi Biasanya Nggak Lama Nggak Awet Dia Dia Akan Rusak Lagi Biasanya Jadi Untung Untung Enaknya Beli Langsung Ke User Cuman Kalau Beli Langsung Ke User Itu Pastikan Yang Bongkarnya Yang Bongkar Siapa Ya Kalau Posisi AC Itu Udah Terbongkar Kalau Dia Masih Terpasang Pastikan Teman-teman Bawa Tenisi Yang Membongkar Sendiri Kalau Teman-teman Nggak Ngerti Cara Bongkarnya Karena Bongkar AC Itu Juga Nggak Boleh Sembarangan Ada Aturannya Ada Prosedurnya Kalau Sembarangan Nanti Teman-teman Teman-teman Udah Ngeluarin Uang Buat Beli Lalu Nanti Keluarin Biaya Ekstra Lagi Untuk Perbaikan Karena Kerusakan Tadi Oke Jadi Gitu Dulu Tip Untuk Kali Ini Ya Teman-teman Seperti Biasa Mudah-mudahan Teman-teman Paham Ngerti Dengan Apa Yang Gue Maksud Dan Jika Menurut Teman-teman Video Ini Menarik Atau Berguna Silahkan Teman-teman Subscribe Karena Channel Ini Akan Terus Mengimpukan Hal-hal Seputar AC Tip Seputar AC Oke Teman-teman Terima Kasih